Hai selamat siang kita kembali lagi di channel Karismarens hari ini kita sudah siapkan nih di dalam setor domba ya Hai domba Garut lahirannya di sini eh dia itu lahirnya tunggal di bapaknya itu sih ini sudah umur ya sekitar mungkin 4-5 bulan sudah waktunya rutin setiap satu bulan sekali jadi biasanya kita lakukan pemotongan kuku supaya mungkin teman-teman yang belum tahu kita tunjukkan bagaimana cara memotong kuku terus alatnya yang kita gunakan kita juga informasikan gitu teman-temannya ya kita sebagai tetapi harus juga menjaga kebersihan dari hewan tonak kita ya supaya sehat hai segar hewannya pun juga nyaman jadi Hai pertumbuhan yang maksimal juga mungkin kita langsung aja nih lebih ya hari bikin coba di lihat ya ini kukuhnya mengenai baru pertama kali ya sekalian kita potongan biasanya kan dua bulan kalau emang udah panjang kita potong itu ya tergantung sebenarnya pertumbuhan dari masing-masing kukuhnya si kambing ya ini alatnya Pak Bik udah ditunjukkan gunting kuku doma ya khusus ini ya khusus jadi penting romba mohon maaf ya teman-teman karena sudah sudah jelek ini kita yang penting kita dimakan sebaik mungkin semaksimal mungkin dijaga supaya tetap maksimal ya ini kalau mungkin teman-teman mau cari mereknya ini ada ini ini merek-merek mungkin merek jepang saya kurang inget nih agak lupa nih kalau harganya kurang lebih sekitar Rp80.000 kalau ditambah di online teman-teman bentuknya kayak gini nah ini bagus nih tajam jadi untuk gunting kuku doma itu ataupun kambing tuh sangat bagus mungkin langsung dipraktekin aja yang yuk dulu ya nih caranya ya secara semangat ada yang megangin dikit lainnya kita ambil di sisi samping sedikit jadi kita nggak boleh langsung motong langsung ya banyak ya jadi ini sedikit sedikit-sedikit supaya aman ada garisannya sini kalau udah mentok di garis itu ya udah kita nggak usah nggak usah dilanjutkan ya jadi mau itu kita eh di sisi sedikit ya kita lanjutkan pemotongan ya masih ada batasnya nih jadi ada semacam kayak ini kuku panjangnya nah ini kita sambil bersihkan juga ya baru kita nanti ambil lagi potong lagi masih bisa dipotong masih bisa dipotong karena ini masuk kuku keluar ya harus memang agak ekstra hati-hati temen-temen terus coba cara memotong putihnya kita buat supaya rata ya karena nantikan untuk cek siap begini ya tuh kita potong ini kita ratukan ini lagi bisa ya temen-temen ya kita rapihkan itu punya kita coba lagi kita coba lagi ada empat ini tuh ketahuan tadi caranya masih sama ya kalau ini kalau yang belum biasa ya ini video kali ini kita bahas ya terlalu Jumping itu domba perlu dilakukan ruti ya teman-teman ada pergerakan kajinya ya jadi kalau ruti kita potong ini ini nyaman setiap mandi ya sekarang nanti kalau sudah mulai besar sudah berkumpulan apalagi ini kita kita potong kita lanjut kita lanjut kita lanjutkan ini masih kita amat juga kan ya kalau mau lihat ini 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 sampai enak salah satu kliknya juga teman-teman karena kuku ini kan keras ya biasanya kita kita kasih air di bagian kaki supaya lebih lunak jadi kita lebih mudah memotong ini kan potongnya kita jadi lebih mudah terak terak lunak ya kita kasih air dulu sebelum dipotong jadi tidak menyulitkan teman-teman untuk melakukan pemotongan ini dengan menggunakan ini 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 itu yang ini segera ini 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 kalau ada teman-teman mungkin yang juga masih motong lagi ke depan tapi kalau di kami memang kita cukupkan segini supaya tidak sampai nanti akhirnya bagian kakak kukunya mungkin mungkin bisa bermanfaat pertama bagi para peternak yang jarang memotong kukunya jadi sebenarnya mudah untuk memotong kukunya salah satu titiknya kalau dikasih air panas atau air biasa pun tadi kita biarkan sebentar belum lagi potongan lebih tinggal lebih tinggal pada saat ini kita kali ini ya makasih nggak buat teman-teman semakin lagi ada di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh